Merlin Park Hotel di kawasan Sawa Besar, Jakarta Pusat Start your day with Big Dream And your day with Sweet Dream Nah jadi hotel yang akan aku review hari ini Dekorasinya unik banget hotelnya Karena gayanya tuh lebih ke retro Dan pilihan warnanya Buat interiornya sendiri tuh unik banget Kalian bisa lihat disini Mulai dari lantai sampai temboknya warna merah Dengan sparkling Terus dekorasinya sendiri disini ada ikan hiu loh guys Terus ada satu jenis ikan lagi Yang emang unik banget Jadi kalian bisa menunggu sambil melihat ikan-ikan ini guys Buat pilihan warnanya sendiri Mereka lebih didominasi sama warna merah Hitam dan putih Nah sampai Ke tangga-tangganya Konsep yang diambil ini cukup unik ya Jadi dia ada nuansa monochromnya Hitam putihnya Ada desain marmernya dan merahnya Yang bikin ini kelihatan mewah Terus disini juga ada keterangan protokol Yang bisa kalian ikutin ya guys Dan mereka juga menyiapkan spot foto Yang akan berbeda setiap musimnya Oke langsung aja Sekarang kita menuju ke kamarnya Nah ini adalah lantai kamarnya Kita bisa melihat pemandangan Jakarta pusat dari sini Bangunan semua Wow langitnya serah banget Dan mereka kasih kayak hiasan bunga-bunga gini Di deket liftnya Dekorasi pintunya sendiri unik banget Karena lebih ke kayu-kayu Motif kayu-kayunya tuh unik Dan ini adalah hall menuju ke kamarnya Nah ini dia Guys jadi udah sampai nih Sekarang ada di kamarnya Pernama-tama kita bakal ngebahas apa ya Lemarinya dulu aja ya Lemarinya Kayak gini tipenya Dan langsung ada lagu natal di dalamnya Dia punya TV udah nyala Oke guys jadi diisi suara aja ya Aku takut kena copyright Jadi disini kita bisa lihat TVnya tuh udah nyala Disini ada keterangan-keterangan ruangannya Banyak hall untuk wedding Untuk meeting Oke kita balik lagi ke Lemari baju yang ada di depan pintu nih guys Mari kita buka lemarinya Nah di dalam sini Seperti lemari baju pada umumnya di hotel bintang 5 Ada lampunya ya guys Jadi kita gak galap gelapan Terus di dalamnya ada gantungan nih Kita disediain beberapa gantungan Terus ada stop kontak juga Di ujungnya ada laci-laci Buat naro barang Nah disediain juga sendal hotel pastinya Nah darah ke atas lagi nih Mau taruh apa aja Boleh bebas ya guys Oke mari kita pindah ke seberang lemarin Disini adalah kamar mandinya Jadi kamar mandinya sendiri itu Dekorasinya lebih ke monokrom hitam dan putih Walaupun pintunya adalah pintu dekorasi kayu Kayak gini guys Jadi dia percampuran gitu ya Oke langsung aja aku bakal ngebahas kamar mandinya Jadi ini toiletnya Toiletnya sendiri udah ada tulisan sanitize Terus ada tisu gulung Dapet buah Telepon Gantungan Disini ada showernya Dibentuknya kayak gini Tuh Disini adalah kaca Minimalis ya Dia banyak pake warna putih Biasa kalo gak tau kan warna kuning Ini putih Campuran Disini lampunya agak kekuningan Dan disini ada betapnya Betapnya Lucu banget sih Bentuknya kayak gini guys Jadi ini ada showernya Jadi jangan bingung ini adalah shower Bisa diangkat Ini showernya Ini ada keran-keran air panas air dingin Ini Wow ini adalah ternyata bagian dari sunlight group of hotel loh Terus disini kita liat dapetnya apa aja Ada yang namanya Bath soap Pokoknya tapi ini kayaknya buat cuci tangan deh Terus ada Dua buah gelas Buat gelas Umur-umur Sikat gigi Ada shampoo sama conditioner Ini udah jadi satu shampoo conditionernya Terus ada Ini bath foam Ini ada sikat giginya Untuk gelas Sama odelnya Sebentar aku bukain Sampilannya kayak gini nih guys Terus disini ada tisunya Dan ada head dryer-nya Nah jadi secara Ah ini dia ada anduknya Anduknya dapet dibuah Terus ada kesetnya juga Jadi secara keseluruhan itu tampilannya lebih ke minimalis ya Tuh hitam Putih Pokoknya lebih ke yang kekinian gitu Hitam Putih Anti ribet Bener-bener minimalis banget deh kornya Tuh keliatan ya Kornya yang dia pilih juga bener-bener Coklatnya coklat muda kayak gini nih Ini kayak zaman sekarang Hitam, putih, coklat muda Ada kacanya disini Tapi kaca buram Aku dari kamar mandinya Disediain kaca Sama langsung ini pantrynya Jadi ada pemanas air Ada gelas dua Terus disini ada teh Kopi Gula Gula Yang buat diabet Orang diabet Terus disini ada pengaduknya Ada tempat Canggir kopi Dan ada Air mineral Nah kalau dekorasinya Untuk hiasannya sendiri Lebih ke Feminim ya Manis banget ya Kayak vintage gitu Kita lihat ya Di lacinya ada apa sih? Oh ini adalah personal bar Jadi harga-harganya Kurang lebih Pocari dua-dua Terus habis itu Sprite dua-dua Bir bintang tiga-lapan Potato Peanut Dua enaman Gitu Ini kosong Dan Kosong Oke jadi pantrynya Bentuknya Seperti ini guys Jadi seperti ini untuk pantrynya Kita pindah Nah disini Buat taruh bareng ya Tuh Kemudian Langsung kita ngebahas Ke bagian ruang utamanya Jadi Nah kalau ini adalah Ruang utamanya Yakni tempat tidurnya Jadi Backdrop tempat tidurnya Lucu ya Ada kaca di gerai kanannya Terus Ada backdropnya sendiri Dia kayak monochrome Bulet-bulet Terus ada gambar bunga-bunga Kayak gini Agak feminim ya Dan Tirainya sendiri Warnanya merah Kayak tirai pertunjukan gitu Nah ini ada kursi Ada Mejanya Terus Kalau kalian bisa ngeliat TVnya Ini udah nyala Begitu dibuka Ini adalah Promosi ruangan-ruangannya Jadi ada ballroomnya Ada tempat meetingnya Gitu Terus kita ngeliat Di bawah sini Ini ternyata ada kulkasnya Guys Ada satu buah kulkas kecil gitu Buat taruh minuman Dan Anehnya di sebelahnya tuh Ada berangkas Yang mana biasa kita temukan Di lemari baju Ternyata ada di sini guys Dan geser sedikit dari TVnya itu Ada meja yang nyambung sama TVnya Jadi Terus ini kursinya juga tipe kayak kursi kita gaming gitu Belakangnya tuh kayak Agak bolong-bolong gitu Jadi kalau duduk lama gak panas Ini lampunya Campuran lagi nih Ada warna-warna merah Terus Ini nuansanya nature lagi Ada beberapa jenis colokan Colokan tiga juga ada Disini teleponnya Buat melepon resepsionis Telepon kamar sebelah gitu Terus disediakan notesnya Dan pensilnya Nah ini adalah keterangannya Oke Ini keterangannya Jadi buku ini Itu Nanti isinya Buat menu-menu Pesan makan Seperti itu guys Ada spa nya juga Pokoknya ini penjelasan tentang Merlin Park Hotel Fasilitasnya ada apa aja gitu Nah ini adalah in-room dining Jadi ini kalau kalian lapar nih Kalian bisa pesan makanan Yang diantar ke kamar Ini dia menunya Ada sandwich Salat Dimsum Kayak gitu sih guys Kira-kira Kalau ini lebih tentang Panduan ke Sunlight Group sendiri Jadi kayak teleponnya harus dihubungi Terus dia grupnya ada apa aja Kayak gitu Merlin Park Hotel Nah sekarang langsung aja Kita ngebahas Tirainya nih Di balik tirai ini Pemandangannya seperti apa sih Penasaran banget kan Mari kita cek Oke Jadi Dia ada lapisan lagi Tirai luar Dan Tirai dalamnya nih Yang tipis Jadi kayak cuman kena sinar matahari Kalau pagi Terus Pemandangannya Itu Langsung menghadap Ke perumahan Dan langit biru Walaupun ada balkon kayak gini nih guys Sayangnya Ini tuh gak bisa dibuka Ini terkunci gitu Mungkin untuk keselamatan Kita semua Jadi kita cuman bisa menikmati matahari Dan gak bisa keluar ya guys Tuh Oke kita lanjut nge-review Ruang duduknya Bagian ruang santai nya nih Disini dekorasinya masih warna Nuansa nature Tapi ada elemen besi Dan kaca Jadi ini tuh lebih mirip Tuh warnanya juga merah kayak gini Ini lebih mirip sama modern mid century gitu gaya-gayanya Jadi ada nature nya Ada elemen metal nya Dan ada kacanya juga Lampunya kayak gini guys Dia pakai Elemen Senada Terus disini ada arah kiblat nya Terus ada Alkitab nya Oke dia semuanya sediain Terus disini juga ada kartu kayak gini Jadi kalau misalnya mau ganti spray Kayak suruh taruh kartu ini di atas spray nya Gitu Terus disamping ranjang nih Ada cetekan lampu Jadi ini ada lampu tidur Lampu baca Oke kita nyalain semuanya Jadi ini tampilan ranjang secara keseluruhannya Ukurannya sendiri adalah king size Dan tampilannya agak sedikit feminine ya guys Ini ada room service nya Ada wine juga disini ternyata Terus ada Kalau misalnya ada keluhan Bisa tulis disini Untuk raci sebelah sini kosong Dan untuk lantai sendiri Dia pakai karpet ya guys Jadi gak dingin nih Walaupun ada AC Terus untuk penerangan diatasnya itu Lampunya ditaruh diatas dari Kayu lagi jadi gak terlalu silau Dan ini Buat dekorasi nya dia secara keseluruhan Dia mengambil Lebih ke retro Jadi kayak Modern Mid century gitu Gaya-gaya Amerika Abad ke-60an Ini ada lukisan yang mendukung banget Kretroan nya Dan hati loh Dekorasinya Jadi Ini agak-agak Ini kamar Yang terinspirasi sama Merlin Monroe ya Dari warnanya soalnya lebih ke Merah Hitam Putih Gitu Jadi emang Kalo mid century gitu Dia ngambil Warna-warna yang Bold Tapi ini dia Milih bold nya tuh Lebih ke merah Hitam Kayak gitu Sekian review dari aku Makanya kalian jangan lupa Untuk Klik subscribe Dan bunyi loncengnya Karena aku Karena kalian belum tahu Besok makan pagi kayak gimana Dan kita akan kalian dapat aja So Kalo kalian suka Ini boleh di share Kasih like dan komen juga ya Makasih Bye 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 bye